3. Ramdhani Lestaluhu 23. Maret 2018, Macan Kemayoran, sebutan Persija, akan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Di laga ini, Persija berstatus sebagai tim tamu. Namun demikian, Persija bakal mendapat keuntungan lebih ketimbang tim asuhan Simon Cemenemi. Super terpersija, The Jackmania akan memenuhi SUGBK. Yang pasti, kami sudah sangat siap menyambut Liga 1. Beberapa agenda pramusim sudah kami lewati. Ini saatnya karena semua pemain sudah menunggu kick-off Liga 1, ucap Ramdhani di situs resmi Liga Indonesia. Menilik lima pertemuan terakhir kedua tim, Bayangkara dan Persija sama-sama mencatatkan dua kemenangan. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang 1-1. Siap hadapi Bayangkara. Jelang pertandingan ini, Persija sedang berada dalam tren positif. Mereka hanya kebobolan satu gol dalam empat laga terakhir di semua kompetisi. Macan Kemayoran meraih tiga kemenangan dan sekali imbang. Tren positif itu membuat Ramdhani optimistis Macan Kemayoran bisa meraih tiga poin. Dia juga menegaskan, Persija sudah siap menghadapi Bayangkara FC. Kami sangat menghormati Bayangkara FC. Kami ingin sukses di Partai Perdana. Kalau menang, ini akan menjadi lebih mudah untuk laga selanjutnya, ujar Ramdhani. Kondisi Bayangkara FC Sementara tren negatif sedang menghinggapi Bayangkara FC. Mereka tak mampu mencatatkan kemenangan dari enam pertandingan terakhirnya. The Guardian menelan empat kekalahan dan dua hasil imbang. Gawang Bayangkara FC sudah kebobolan sembilan gol dalam enam laga terakhir. Mereka hanya membuat empat gol.